Sejumlah WNI diduga menjadi korban perbudakan di kapal nelayan asal Cina membuat masyarakat Indonesia geram. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun angkat suara. Susi pun mengungkit kasus lama perbudakan anak buah kapal di Indonesia di Benjina, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada tahun 2015. Dilansir oleh Tribun Wow.com Kamis 7 Mei 2020, hal itu Susi Pujiastuti sampaikan ketika menanggapi kasus perbudakan sejumlah ABK asal Indonesia di kapal Cina Longsing di akun Twitter pribadinya. Baru-baru ini kasus tersebut mencuat setelah disorot media Korea Selatan MBC News. Dalam kesastian ABK Indonesia tersebut, mereka harus bekerja 30 jam dengan waktu istirahat 6 jam. Jika sakit atau meninggal, jinasahnya akan dibuang ke laut seperti tampak dalam video yang beredar. Dalam akun Twitternya, Susi juga menyinggung kasus Benjina yang terjadi pada 2015 silam ketika mengomentari berita soal kasus ABK WNI di kapal Cina tersebut. Ia menyampaikan hal serupa yakni kasus perbudakan manusia dalam penangkapan telah lumrah terjadi selama bertahun-tahun. Kasus Benjina adalah salah satu kasus perbudakan oleh perusahaan penangkapan ikan yang terjadi di era Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kasus ini berawal dari investigasi The Associated Press tentang perdagangan orang perbudakan dan penangkapan ikan ilegal di Pulau Benjina, Kepulauan Aru tahun 2015 silam. Saat itu sejumlah ABK asal Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Indonesia bekerja di PT. Pusaka Benjina Resource atau PBR. Menurut dia praktek semacam itu banyak terjadi dan nelayan yang dipekerjakan merupakan warga negara asing. Hal ini bertujuan agar mencegah mereka dapat kabur ke negara asalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!